Israel berniat membalas serangan 300 drone dan rudal yang diluncurkan Iran pada Sabtu, 13 April 2024. Padahal sejumlah negara sekutu Israel mengaku tidak akan membantu negara tersebut untuk melancarkan balasannya. Meski demikian, Israel diduga memiliki tiga skenario untuk membalas Iran. Di lansir Tribunews.com dari Foreign Policy, Israel memiliki tiga skenario yang memicu amarah Iran. Pertama, Israel diduga akan menyerang program nuklir Iran. Program nuklir ini menjadi target menarik Israel karena digunakan sebagai basis pertahanan senjata terbesar di negara tersebut. Kedua, Israel diduga akan menargetkan komandan, militer, atau situs Iran di dalam dan di luar negeri. Meski beresiko memicu kemarahan yang lebih besar, Israel mungkin saja menargetkan pemimpin militer tinggi Iran. Selain itu, Israel juga dapat menyerang situs militer atau gudang senjata di dalam negeri, atau bahkan markas besar IRGC. Kemudian yang ketiga, Israel bisa menyerang proksi Iran atau serangan siber. Opsi ketiga ini diduga akan dilakukan jika petinggi Israel khawatir akan meningkatnya ketegangan dengan Iran. Sehingga mereka mungkin akan memilih tindakan yang lebih sederhana dengan menargetkan proksi Iran di Timur Tengah atau melakukan serangan siber terhadap Iran. Download TribunX sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!